Intro Penjabat Bupati Lani Jaya Doren Wakerkua menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ kepada DPRD Lani Jaya saat perapat paripurna yang berlangsung selama 2 hari di Wamena 11 Juli 2023 Sidang paripurna tersebut dilaksanakan sebagai informasi atas penyelenggaran urusan pemerintahan menyangkut kinerja yang dilaksanakan Pemda Lani Jaya tahun anggaran 2022 Penyampaian laporan LKPJ dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Lani Jaya Forkopimda serta unsur jajaran pimpinan OPD Lani Jaya Penjabat Bupati Lani Jaya Doren Wakerkua dalam laporannya mengatakan Sidang paripurna LKPJ merupakan agenda tahunan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 Sementara itu pihaknya melaporkan bahwa PAD sebesar Rp12.102.094.493 atau telah terrealisasi sebesar 106,10% Pada tahun anggaran 2022 Penderimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp12.102.094.493 Terrealisasi sebesar Rp12.840.710.822 Kami sampaikan pula bahwa Terkait pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2022 ini telah dilakukan audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dan di akhir tahun anggaran 2022 Lani Jaya berhasil pula meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Piyaki juga memberikan laporan capaian pembangunan tahun anggaran 2022 dengan meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sementara itu dalam memberikan pandangan atas LKPJ Bupati Lani Jaya tahun anggaran 2022 kelima fraksi di DPRD Lani Jaya yakni fraksi Perindo, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, fraksi Satu Gabungan Lani Jaya dan fraksi Gabungan Nawi Abua menerima LKPJ Bupati tahun anggaran 2022 Sida Dewan yang kami hormati Kami telah mempelajari membahas materi LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 dan pada akhir kata kami fraksi Demokrat menerima, menetidui laporan keterangan bertanggung jawab Bupati tahun anggaran 2022 demikian laporan padangan fraksi dan kata-kata hakir fraksi Demokrat Bupati Doren memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas peran dan kemitraan yang berjalan baik selama ini sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar Dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Tim Liputan mengabarkan